Mengaku sebagai dukun, seorang pria di Blitar, Jawa Timur, Tega mencabuli korbannya. Tidak hanya itu, pelaku juga mengurus harta milik korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto bugil milik korban. Seorang pria bernama Muhammad Muhemmin Alifi berusia 27 tahun di gelandang petugas Reskrim Polres Blitar. Alifi merupakan warga desa Ngaringan, kecamatan Gandusari, kebupaten Blitar, ditangkap petugas karena memeras seorang gadis. Tidak hanya memeras, pelaku juga mengancam korban yakni Ayye dengan cara akan menyebarkan foto bugil milik korban. Selain mendapatkan harta benda, korban juga telah menyetubuhi korban dengan dalih ritual untuk mengusir roh halus yang selama ini mengikuti korban. Kamu ngancam, ngancamannya seperti apa? Kalau nggak mau kirim, orang tuanya si korban ini akan mati. Kapolres Blitar AKBP Anisullah Emrida mengatakan, tersangka diamankan karena laporan orang tua korban setelah harta bendanya ini 4 buah gawai diminta pelaku, serta uang tunai 120 ribu rupiah. Kemudian si tersangka ini melakukan beberapa tindakan-tindakan termasuk tindakan asusila terhadap si korban di rumahnya pada saat orang tua yang tidak ada. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 4 buah gawai dan uang tunai sebesar 120 ribu rupiah yang merupakan hasil pesan pelaku terhadap korban. Tersangka akan dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman, dengan ancaman hukuman 4 pun penjara. Dari Blitar Jawa Timur, Roby Ridwan, Ainius melaporkan.